Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo cuy Kembali lagi di channel Rafa Azril Btw apa kabar kalian semua nih Semoga pada sehat-sehat aja ya Saya doakan semoga urusan kalian dan keluarga kalian dipermudahkan Amin Oke cuy di video kali ini saya gak jangjalan dulu ya Gak ngapain-ngapain Saya bakal mereview mode sale ya Dan ini pertama kalinya saya pake mode berbayar ya Dan ini saya bakal review dulu Dan next time mungkin saya bakal bikin video jalan-jalan pake mode ini ya Dan sebelum di review saya mau ngasih tau ke kalian bahwa mode ini tuh banyak banget variasinya ya Dan kalo kalian mau tau variasinya ada apa aja kalian tinggal beli aja ya modnya Dan linknya sudah ada di dekripsi ya Oke lah ya tanpa bacot-bacot lagi langsung aja kita mulai mereview modnya ya cuy Satu dua tiga cekidot Nah oke cuy langsung aja kita apa namanya Kita mulai ya review modnya dan kita mulai dari depan sini dulu Oh iya dan ini saya bakal memperlihatkan tampilan body boost ini Jadi body boost ini tuh body nama bodinya tuh zeplin G3 kalo gak salah Dan buatan dari karoseri gajah Gajah apa ya lupa sih Yang penting ada namanya itu ada gajah-gajahnya ya Dan ini tampilan belakangnya Eh tampilan depan kok belakang sih Tampilan sampingnya Dan yang bikin lebih kerennya itu selendangnya ya Selendangnya keren banget menurut saya ya Dan untuk penampilan belakang ini sekilas mirip Avante ya Belakangnya itu tampilan belakangnya itu sekilas kayak mirip Avante ya Menurut saya ya Dan untuk tampilan sini ini ya Sama ya seperti yang ini Dan oke langsung aja kita lihat peraktifan lampu ya cuy Dan untuk lampu hazrat aktif ya Sayangnya ini terlalu cerah ya Jadi gak terlalu kelihatan Tuh aktif ya cuy Dan untuk di belakangnya aktif Dan di kanan kiri juga ada tuh ya Di atas apa lengkungan ya Apa namanya Di atas ban ya Tuh aktif juga ya Dan kita lihat langsung aja kita lihat Oh ya lampu rem dulu Lampu rem dulu aktif apa enggaknya Dan untuk lampu rem ini aktif banget ya No aktif Dan kita lihat apa lagi ya Lampu sen Sen kanan Sen kanan ini aktif Eh sen kiri Ya sen kiri ini Eh sen kanan go Ya Allah ngomong kok beli beti Sen kanan aktif ya cuy Tuh sen kanan aktif Maupun belakang maupun depan aktif ya Sama seperti apa namanya Eh anak spion ini aktif juga Dan kita lihat sen kiri Sen kiri ini aktif juga Tuh ya aktif juga Ya paling saya aprihasikan mode ini Detail banget ya Bagus banget Wajib dibeli sih Dan no kan Tuh liat banget Nyala banget Dan untuk harganya ini Kalau gak harganya ini Ini saya gak tau ya Boleh dikasih tau harganya apa enggak Yang penting kalau misalnya harganya Gak boleh dikasih tau ya Khususnya untuk auto remote-nya Misalnya harganya Gak boleh dikasih tau Saya minta maaf banget Saya gak tau ya Harganya itu boleh dikasih tau Apa enggak Yang penting Kalau kalian mau tau harganya Tinggal Apa namanya DM aja Eh apa ya Tinggal chat aja ya Di FB Yang penting harganya Gak di bawah 100 ribu lah ya Nah oke Dan ini kanan kiri Hazard sama lampu rem Itu kan aktif semua ya Dan kita lihat Apa Weeper ya Weeper ini aktif ya Cuy maupun Apa lambat Maupun cepat Ini aktif tuh kan Kalau cepet Cepet banget Oke Nah dan apalagi ya Oh ya lampu Lampu Kita lihat lampu dulu Cuy Lampu maupun jarak Apa namanya Jarak deket ini Lampu apa sih namanya Kalau jarak deket Lampunya apa sih Gak tau lah ya Yang penting lampu yang kayak gini Itu aktif Lampu jauh aktif Dan lampu yang kayak gini Lampu tembak Ya apa Gak tau lah ya Yang penting lampu ini aktif Dan apalagi Semuanya kayaknya udah dicoba ya Cuy Dan apalagi ya Oh ya Ini Pintu Pintu ini juga bisa dibuka Dan ini lebih kerennya lagi Di dalamnya itu ada Apa namanya Penumpang ya Cuy Dan no Penumpangnya ngambang lagi Ini ngapa Ngebuka apa gimana Ini ngebuk ya Tuh Penumpang ngambang Aduh itu gimana ya Gak tau lah ya Sudah Oke Dan kita lihat animasi aja ya Oke ini Kayaknya semuanya udah di Apa Udah dilihat ya Aktif apa enggaknya Dan kita langsung aja Lihat per Apa namanya Peraniman ya Peraniman Untuk anim 1 ini Apa ya Lah kok Ada sih anim 1 Apaan ya Anim 1 ini Apa Oh gak ada penumpang Penumpangnya nih Nih Tuh Anim 1 dihilangin Otomatis nanti Apa namanya Apa sih namanya Winglet sama penumpangnya Itu bakal hilang ya Kalau kita pencet Animasi 1 Dan kalau kita gak pencet Animasi 1 Nanti penumpangnya ada ya Dan oke Dan kita pencet aja Dan untuk animasi 2 Ini apa ya Cuy Animasi 2 ini Membingungan sekali ya Karena gak kelihatan gitu Oh ini animasi 2 Bukain ini ya Cup Mesin Dan ini Mesinnya Eh ya Mesinnya seperti itu Dan kita lihat Untuk animasi 3 Animasi 3 ini Buka Buka bagasi ya Nah Buka bagasi Dan seperti Segitu aja ya Untuk animasinya Dan kita lihat Apa dalamnya Nah untuk dalamnya Ini Apa ada spot ini Seperti biasa ya Pokoknya keren banget ya Dan Kita itu ya Kita mulai Apa namanya Lihat sepedometer itu aktif Apa enggak Eh maksudnya Berjalan apa enggak Eh bermuter apa Gak tau lah ya Yang penting Sepedometernya Aktif apa enggak Coba kita jalan mundur Dan itu Lihat kalian sendiri gitu Kan Nyala banget kan Muter dianya kan Duh keren banget Timot sumpah Oke kita maju Dan kita Oh ya kita bakal Apa ngecek rem ya Remnya Pakem apa enggak Oke kita bakal Ngecek rem dulu ya Cuy Kita mundur dulu Dan ini kita bakal Jalan secepat mungkin Dan nanti kita bakal Rem ya Dan ayo kita coba Cungeng Ngeeng Nah Ini Aduh Si Eka ya Udah sana lu maju Cepat anda Oke Nah Oke dan Wih lama banget nih Eka ya Aduh Aduh Kita belok kesini Aduh Rem Rem Nah Remnya cukup pakem ya Cuy Dan kita ngetes remnya Sampai sini aja ya Oh remnya cukup Cukup pakem ya Coba kita mundur Lalu Rem Tuh cukup pakem ya Dan kalian lihat sendiri Bahwa mode ini udah bisa gondol-gandol ya Bisa dibilang Apa namanya ACC itu Yang ACC Yang bisa gondol Yang bisa goyang-goyang Itu bisa gerak ya Nah Sepertinya ini ya Gantungan busway Dan Yang di belakang ban itu Nggak tau saya namanya apa Yang penting ini nih Namanya Apa sih namanya ya Apa sih Yang ini nih Pokoknya nih Nggak tau lah ya Yang penting ini nih Warna biru ini Nggak tau saya lupa Namanya apaan Ya segitu aja ya Kayaknya Review mode ini Dan Apa lagi ya Yang perlu di cek Kayaknya udah ya Kayaknya udah semuanya Yang penting Mode ini tuh Cakep banget ya Dan Kalau kalian mau beli Tinggal dong Tinggal nanya aja Harganya berapa ya Yang penting Saya kasih tau ya Bahwa harganya itu Terjangkau banget Harganya itu Di bawah 100 ribu Ya cuy Dan untuk Tarang saksi Pembayarannya Itu bisa lewat Pulsa Sama Ovo Sama ya Kayaknya cuma 2 doang ya Pulsa sama Ovo doang Dan insyaallah Nanti bakal Saya bakal Beli mode lagi Dan saya bakal Pakai jalan-jalan Dan akan saya review Ya cuy Dan nanti juga Saya bakal jalan-jalan Pakai mode ini ya cuy Oke Kayaknya Video review Kali ini Sampai sini aja Kurang lebihnya Saya minta maaf ya Dan seperti biasa Kalau Kalau ada omongan Saya yang kurang Mengenakan ya Mohon dimaafkan Dan saya Mau ngucapin Terima kasih Banyak bagi kalian Yang sudah Mengklik video ini Dan menonton Sampai Habis ya Cuy Dan seperti biasa Sebelum diakhirkan Jangan lupa subscribe Plik komen dan share Agar saya lebih semangat Membangun channel ini Agar lebih baik lagi Dan akhir kata saya pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton